Soalnya saya juga takut pecolongan, masalah menjual harga yang menjual cabai gitu Ini semuanya lagi Ini neng, kalian Ini udah pada jagung, udah pada bongkar Ini neng, ini Selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kandis Jagad yang selalu ada di Pasar Lentuk Cewi Temu-Mukasi ini Sekali lagi Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya dapat ratifikasi terbaru Setiap saya upload video Seandainya video sebagusan, bermanfaat Oleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan Seperti biasa penelusuran kita Bukan hanya dipercabian Tapi semua akan dekat pelucuri Untuk yang paling lengkap, ikutin aja videonya Sampai Selamat Siang semua Selamat siang semua Kita seperti biasa Berada di Pasar Lentuk Cewi Temu-Mukasi ini Untuk menelusuri semua Harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya Dan seperti biasa di siang hari ini Ada yang belum turun ya Dan kita akan bacakan terlebih dahulu Yang udah pada turun aja Yang belum turun Kita bacakan nanti belakangan ya Sambil menunggu sore ya Ini adalah salah satu CMK dari Blitar ya Ini dapat laporan barusan juga Di lokasi semakin naik ya Tapi disininya masih belum juga kuat naik ya Bingung ya Belum bisa kuat naik ya Karena kalau naiknya itu Prosesnya kalau benar-benar kosong total Itu baru benar-benar mau naik pesan gitu Kalau sekarang kan masih banyak Makanya kita ngejual 12 ribu aja juga agak sulit Ini cuma ngejual 12 ribu Itu juga 5 kilo 5 kilo 12 ribu ini ngejual ya Nah untuk keriting hijaunya Itu masih di angka 8 ribu ya 10 ribu Ini adalah TW hijau TW hijau saya acar 10 ribu juga Oh no yang kemarinannya belum habis Udah 3 hari TW hijau Waduh-waduh kacau Untuk CMB cabai merah besarnya Di 15 Untuk Ini apa namanya Caplak Caplak dari 15 sampai 17 Sampai 20 ribu rupiah Tergantung barang dan kecantikannya ya Kalau cantik itu Bisa mampu ngejual 20 Malah kalau caplak ya Untuk silir 15 ribu Rawit hijau tanjung 20 Rawit putih 20 ribu rupiah Dan ini adalah Salah satu RM biasa ya Bukan RM Power ya Yang warnanya kita belum sampai ya Ini masuknya kalian Ini terjual di 35 sampai 37 ribu rupiah Sampai 38 Ini lancarnya di 35 ribu lancarnya Dan untuk ori dari 40 sampai 43 ya Ori untuk ori ya Karena semalam agak ngedrop Karena Yang belanjanya pada Nggak nyampe Makanya semalam banyak restaurant lagi ya Sebenarnya ori baru pada mulai naik Ya malam banyak restaurant lagi ya Makanya Harganya dari 40 ke 45 Untuk RM dari 35 sampai 37 Itu eceran ya bang ya Dan langsung aja kita Menuju ke Sebuah sayuran ya Ini ada Labu panjang Labu panjang ini Saya jual seribu Juga agak susah bang Masalah notar bingung Kadang-kadang saya notar seribu juga Kalau notar seribu juga kan Rugi bongkaran Rugi semua-mua Biaya disini ya Ini jual seribu Dan untuk tarang bulat bang Tarang bulat usus yang cakep aja itu mahal Tapi kalau Kurang cakep sedikit aja Kurang bagus sedikit aja Itu harganya Sampai gak terjual Ini udah 2 hari Yang bagus tarang bulat itu 6 ribu Tarang bulat apa? Tarang bulat si kaca ya Itu semuanya Harganya tinggi Sampai di angka 6 ribu Tapi kalau jelek sedikit Seperti ini Gak terjual Dan ini ada Salah satu kacang Di depan kita ini ya Kacang seperti biasa Di siang hari Masih ngejual 10 ribu ya Sampai 11 ribu ya Di siang hari ini Mudah-mudahan sampai malam Kuat mahal ya Dan timunnya Itu ngejual timun 7 ribu rupiah Tercantik sedunia Ada yang 6 ribu Ada yang 5 ribu ya Semi 5 ribu Untuk tarang masteng Terjual 3 ribu rupiah ya Itu paling cantik ya Yang 2 ribu Yang 2 ribu Yang banyak Dan Tarang partunya Di 4 ribu 5 ribu Sama Untuk koyong Harganya 7 ribu Dan paranya 7 ribu rupiah ya Langsung di depan kita ini Ada salah satu wortel Medan beras tagi ya Yang bodi plastik ini 40 ribu Dengan berat bersih 10 kg Dan bodi dus ini A60 Bodi Bodi dus Beras 10 kg juga Dan ini untuk Tahun mat Serpo GH Untuk Serpo 2 ribu Sampai 2 ribu Rupiah Untuk GH 3 ribu Sampai 3 ribu 500 Itu pun yang tercantik Sedun ya Untuk info di luar sana Di pasar luar sana Infonya udah terlalu tinggi Udah pada naik semua Tapi di Induk Cipitung Masih belum punya Kemampuan naik ya Masih Ada loncah juga 5 ribu rupiah Disana ya Dan disini Langsung aja Kita sebutin Ada kembang balokar awang Di angka 7 ribu Sampai 8 ribu Rupiah Udah Ini ada Sangat 1 Apa namanya Sampai dimana tadi Kita Dikembang call ya Disini ya Untuk kembang call Disini Kemampang call Kerawang Itu di 7 ribu Sampai 8 ribu Rupiah Untuk kembang call Yang agak gede Sedikit itu Daunnya panjang Itu Cuman di angka Selisih 3 ribuan Ya Dia kadang-kadang Dan untuk Brokolinya Di 13 ribu Untuk selada keritingnya Itu masih Itu masih di angka 12 ribu Rupiah Saja ya Daripah Tidak Apa namanya Setiap hari Saya katakan Untuk Yang mau kirim Silahkan ada Nomor WA Saya Yang mau pesen cabai Silahkan ada Nomor WA Saya tapi kalau mau tanya-tanya di WA terkadang gak terbalas sama saya karena apa? karena disini udah kita bacakan semuanya dan terima kasih buat segreber kita yang udah mempercayakan saya untuk menjual dagangannya disini ya intinya ngirim ke saya ya ribu-ribu terima kasih udah ngirim ke saya karena udah percaya sama saya ya karena saya mengeluarin modal gak ngasih modal kalau saya mau ke pengirim dan disini selalu saya katakan karena masih banyak sekali untuk pemula yang baru gabung juga ke channel youtube ini banyak sekali pertanyaan minimal berapa kaget beli di pasar induksi bitung, jam berapa jam berapa yang bisa kira-kira belanjanya untuk sekarang yang belanja 5 kilo itu dari pagi juga bisa ya 5 kilo, 5 kilo, 3 kilo sayuran semua bisa sekarang karena adanya centeng yang bongkar sayuran seperti ini nih tuh dipilihin ya tapi ada tapi-nya harganya beda dengan apa yang saya bacakan ya saya bicarakan harganya beda karena harga saya adalah harga bandar bukan harga centeng yang ngejual 5 kilo 5 kilo seperti itu ya untuk yang belanja minim sampai setengah kilo 1 kilo itu di jam 12 malam kalau dibangin 5 kilo banyak di siang hari juga dan seperti biasa juga disini ada jagung putren yang lagi dikopas harga jual 4 ribu tapi kalau ada dikopas mahal menjadi 12 ribu sampai 13 ribu untuk jagung gedenya di 3 ribu sampai 3 ribu lima ratus ya untuk di dunia perjahean disini jahe dan kunyit masih standar harganya gak ada penaikan sama sekali masih stabil di jahe itu di 20 sampai 23 kencur 20 kunyit 10 yang kuasa 10 caranya 10 asim 10 itu harga centeng kalau harga bandarnya majaya 17 kencur 12 kunyit asam langkau asar ya itu cuma 4 ribu 5 ribu ya apalagi ngirimnya seperti ngirim ke saya yang bukan ahli bumbuan ya pasti notas yang murah banget dan disini juga ada cengkol kulit dengan harga jual di 4 ribu rupiah jengkol biji eceranya cuman 14 ribu sampai 25 ribu rupiah yang cantik meninjau 15 kulit meninjau 30 dan meninjau 15 ribu rupiah ya stabil dan standar kacang tanah 13 ribu rupiah dan di depan sana penampakan engkol banyak sekali ya sebenarnya engkol ini udah di lokasi udah mulai sedikit tapi tetap aja penjualan di seribu rupiah seribu dua ratus seribu tiga ratus bahkan yang dibawa seribu pun banyak untuk di hari ini karena restennya terlalu banyak ya dan untuk engkol medannya masih seperti biasa di 30 oh 10 ya untuk ini kentang dieng harga kentang dieng masih 11 kentang bandung 9 sampai 10 kentang medan itu jangka 9 ya nih udah dipanggul setelah keriting tuh sama brokoli udah pada dipanggulin ya udah pada mau naik udah pada mau berangkat karena udah agak sore selamat menikmati nah disana kembang kol yang udah dikupas harganya ya kalau beli kembang kol yang udah dikupas ini beda harganya ada jaruk lima juga yang harganya 35 jaruk epis jaruk peres jaruk lemon belum saya tanya karena belum ada yang nanya ya dan disini juga ada bawang berbas ini bawang berbas bawang berbas ya bawang berbas disini kalau untuk yang tercantik sedunia tersuper itu rakunya di 20 sampai 23 untuk bawang yang udah dikupas itu harganya di 28 untuk bawang cuttingnya 40 bawang berbas bawang putih yang udah dikupas itu harganya sekarang di 38 sampai 40 ya ini jagung udah naik mobil harga jagung di 3500 4.000 dan ini ada tamat juga ini tamat GH 3500 dan disini ada labu acar yang 8.000 labu siemnya itu di angka 4.000 ya labu siem yang gede jagung ngukol jagung dibongkar dan ada sampo juga disini juga ini sasin juga sampai sebaris untuk sampo sekarang terjual di angka 2.500 sampai 3.000 dan untuk ini sasinnya kalau siang kayak gini masih 5.000 4.000 kalau malem beda lagi acaranya kalau malem ini kita bacain siang enak saib 6.000 6.000 ini di suasana di sore hari ini ya tetap aja para pengunjung walaupun sore pun bahasa gimana ya gitu ya mungkin sesuai juga nyebutnya kalau yang belanja nggak mau belanja gimana siang aja kayak gini cuman pekerja doang lihat apa coba perhatikan dari saya sembarasi ngomong aja nggak ada yang belanja ini tuh emang lagi kena demam sepi kali bos ya harap tenang dan harap tetap bersabar aja pasti dagangan malaku semua dan pasti lakunya maan ini di siang hari dan ini kita udah hampir nyampe udah semua ya sampai tapi ini apa tapi orinya kita belum nyampe yang baru CBRM sitobondo yang ini yang semalunya api ini ya tapi JTW juga udah nyampe dari Purwarjo dan ini CMK dari daerah Blitar udah sampai juga ya labu dari Muara udah sampai juga tuh ya udah banyak yang sampai ya karena ini udah agak sore Ejok itu kalian tarang bulat aku lupa kita pantau terus ya untuk siang dan malamnya ya suasana di pasar induksi bitung kita pantau terus ya yang beberapa hari ini selalu kena demam sepi ya untuk tidurnya persayuran dan percabian sebenarnya untuk percabian dan persayuran sebenarnya betapa banyak buat ini Bang itu keriting itu cakepas keriting merah nah beli berapa nah kayak gitu mengetahkan nanya info kayak gitu orang belanja saya nanya kayak gitu harga-harganya ntar baru saya masih keliling lagi gitu soalnya saya juga takut pencolongan masalah menjual harga jual cabai gitu nih semuanya aja ini neng kalian nih udah pada jagung udah pada bongkar sini neng berapa deh 10.000 makasih ya Jum lu ngerjain gua Jum ini mesin kopi jauh-jauh itu ada warung kopi Jum no no ada warung kopi no ada warung kopi jauh-jauh itu ada warung kopi jauh-jauh itu ada warung kopi di sebelah deket-deket baru sore saya rasa saya udah selesai kerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang enak ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya di muarakan rezekinya amin amin Yorobal Alamin kita kembali lagi di video nanti malam di harga yang mungkin bakalan naik lagi intinya salam sukses aja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses aja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ae 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 ae